Taukah kalian, pada 26 Maret 2017, Akbar Salubiroh hendak memanen sawit demi persiapan ongkos ke tanah Luwupalopo untuk bertemu dengan anaknya. Dan berencana akan menunaikan ibadah puasa bersama istrinya di rumah. Namun harapan itu seketika sirna ketika ia dinyatakan hilang pada malam harinya. Kemudian kepolisian dan warga, bahu-membahu mencari keberadaannya yang tidak kembali pulang semalaman. Hingga pada keesokan harinya, tanggal 27 Maret 2017, warga curiga menemukan seekor piton rasaksa sepanjang 7 meter lebih dengan perut yang membesar berada di selokan perkebunan. Warga pun kemudian menangkap dan menguliti ular tersebut. Dan benar saja, tubuh Akbar ditemukan utuh di dalam perut ular tersebut. Simpawan buat sahabat-sahabat alien yang bekerja di perkebunan sawit, agar selalu waspadat. Lalu kita doakan almarhum saudara kita Akbar ini ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih telah menonton!